Intensitas hujan yang masih tinggi di wilayah barat Provinsi Riau membuat sejumlah sungai meluap. Akibatnya lima kabupaten kota di Riau dilanda banjir. Sementara akibat hujan deras dan meluapnya sungai Tepuai dan sungai Embau, ratusan rubah di desa Nanga Tepuai, hulu gurung kapuas, hulu terendam banjir. Banjir melanda lima kabupaten kota di Riau, yakni Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Pelalauan, Kuantan, Singingi, dan Kabupaten Indra Kilihulu. Banjir dengan ketinggian air bervariasi mulai dari 1 meter hingga 1,5 meter. Banjir terparah terjadi di Kabupaten Pelalauan, Kampar, dan Rokan Hulu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau mencatat sebanyak 17 ribu lebih kepala keluarga terdampak banjir di Riau. Berdasarkan data terakhir kami di tahun 2024 ini ada sekitar 17 ribuan KK yang memang masih terdampak. Tetapi ini fluktuatif karena banjir ini juga bisa surut dengan sedemikian cepat sehingga memang kita terus mengupdate data yang ada di wilayah kabupaten masing-masing. Sementara itu bantuan sembako, obat-obatan, dan air bersih sudah disalurkan kepada warga terdampak banjir di Riau. Di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, ratusan rumah warga dan fasilitas umum di wilayah desa Nangga Tepuai, kecamatan Hulu-Gurung, terendam banjir. Banjir dipicu meluapnya dua sungai, yaitu Sungai Tepuai dan Sungai Embau. Menurut data sementara BBBD Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya desa Nangga Tepuai, ada 350 rumah, 500 kakak, dengan jumlah jiwa kurang lebih 900 yang terdampak banjir. Ketinggian air bervariasi antara 1,5 meter hingga 2 meter masuk ke dalam rumah penduduk. Selain merendam ratusan rumah warga dan merendam beberapa fasilitas umum, banjir juga merendam desa Selangkai dan desa Nanggaluan. Kepada masyarakat untuk tetap waspada dan segera mengevakuasi diri apabila banjir sudah merendam rumah sehingga tidak bisa ditempati. Selain itu, kami juga mengharapkan untuk selalu mengawasi anggota keluarga, terutama anak-anak, agar menghindari terjadinya orang hilang dan tenggelam. Tim Liputan Anyus melaporkan.